Di pimpin langsung oleh Latkol Infantrik Hadir Tangdiesak, Tandim 1427 Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan sejumlah personil Kodim, Sabtu pagi menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir luapan Sungai Lariang di Desa Lariang, Kecamatan Tike Raya. Pasca dilanda banjir luapan Sungai Lariang beberapa hari lalu, ratusan kepala keluarga yang berada di tenda pengungsian mulai kekurangan pasokan makanan, akhirnya mulai mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Bantuan berupa sembako untuk konsumsi sehari-hari pada Sabtu pagi datang dari Kesatuan Kodim 1427 Pasangkayu yang diserahkan langsung oleh Komandan Kodim dan diterima oleh perwakilan masyarakat di tenda pengungsian. Rasa gembira pun tampak dari wajah-wajah para pengungsi korban banjir yang berada dalam tenda pengungsian berukuran kurang lebih 4x6 dengan peralatan duduk dan tidur seadanya. Letkol Infantri Kadir Tang Desa dan D1427 Pasangkayu mengatakan, penyaluran bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban warga korban banjir di Desa Lariang yang sejak beberapa hari tak bisa beraktifitas karena terjangan banjir. Terus karena di sini adalah titik beratnya kegiatan bantuan dan nanti akan dari pihak badan pengungsian untuk membantu ini. Bantuan ini kami berikan kepada saudara-saudara kami yang ada di Lariang ini. Ada beras, kemudian indomie, kemudian ada air mineral, kemudian ada telur, kemudian ada juga minyak goreng. Dari Pasangkayu Jonny Banitonapa, Ayus melaporkan.